Beralih ke Sumatera, pemirsa pasangan sejenis beserta sejumlah barang bukti alat mesum diamankan petugas Satpol PP saat menggelar razia di salah satu salon kecantikan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Diduga salon tersebut kerap dijadikan tempat asusila. Petugas Satpol PP bersama warga mengamankan seorang pria diduga pasangan sejenis di pinggir jalan kawasan Pulai Anayi mandiangin kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pusat menggeladah pelaku, petugas dan warga menggerebek salon kecantikan yang berada tak jauh dari lokasi. Didalamnya petugas mendapati IN 32 tahun pemilik salon yang diduga tengah menunggu pasangannya. Petugas juga menemukan sejumlah alat bantu seperti pelumas hingga alat kontrasepsi. Pelaku sempat mengelak dan memantah tempat usahanya dijadikan tempat mesum. Namun sejumlah barang bukti dan kesaksian warga membuat pemilik salon tak berkutik. Karena telah tiga kali terbukti melanggar perda, salon kecantikan ini akan ditutup. Warga mengaku resah dengan maraknya aktivitas pasangan sejenis hingga seakan tak mengharapkan hormat adat dan agama setempat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AINIS melaporkan. Terima kasih telah menonton!